Intro Saudara lama bungkam setelah kegaduhan naik jet pribadi Kaesang Pangarap, Putra Bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia buka suara Datang ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Kaesang mengklarifikasi perihal perjalanannya ke Amerika Serikat memakai jet pribadi Kata Kaesang dirinya nebeng jet pribadi milik temannya Lalu pertanyaan selanjutnya siapa sosok misterius pemilik jet itu? Ya Saudara tak ada angin tak ada hujan Kaesang tiba-tiba datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa kemarin Penjelasan Kaesang memang dinanti-nanti semenjak kabar ia ke Amerika Serikat naik jet pribadi muncul ke publik Kaesang bilang ia datang ke KPK atas inisiatif pribadi dan bukan karena panggilan KPK Kaesang juga berkonsultasi dengan KPK bagaimana dugaan gratifikasi yang menyeret dirinya harus disikapi Kaesang lalu melaporkan perjalanannya itu Kaesang menjelaskan kalau di tanggal 18 Agustus lalu ia hanya menebeng atau menumpang jet pribadi milik teman Kaesang kesini bukan karena undangan bukan karena panggilan tapi inisiatif saya sendiri dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa bedanya neping lah neping pesawatnya teman saya Francine Wijoyo selaku juru bicara Kaesang menjelaskan lebih rinci apa yang sebetulnya terjadi saat itu menurutnya Kaesang ini sebetulnya sudah punya rencana ke Amerika Serikat sekitar tanggal 20 Agustus 2024 dengan memakai pesawat komersial namun ada temannya yang juga berangkat searah pada tanggal 18 Agustus makanya Kaesang ini bersama istrinya Erina Gudono nebeng nah Francine disini menambahkan pihaknya tengah menunggu hasil dari KPK apakah fasilitas jet pribadi itu terkait gratifikasi atau bukan kalau terkait dengan kejadiannya kemudiannya sebenarnya sebenarnya waktu itu Mas Kaesang itu sudah rencana berangkat ke Amerika di sekitar tanggal 20 Agustus rencana pakai pesawat komersial kebetulan ada temannya yang juga berangkatnya searah di tanggal 18 Agustus makanya di bareng lah nebek menurut KPK Kaesang disini melapor sebagai anak penyelenggara negara KPK menyebut Kaesang ini tidak hanya seorang diri berangkat ke Amerika Serikat memakai jet pribadi ikut pula di dalam pesawat itu adalah istrinya Erina Gudono kakak dari istrinya serta staff pribadinya KPK akan mendalami sosok berinisial Y yang disebut merupakan teman Kaesang yang memberikan tumpangan jet pribadi masih belum jelas apakah sosok Y ini merupakan wargan negara Indonesia atau wargan negara asing dan apakah sosok Y ini ikut serta dalam satu pesawat di perjalanannya bersama rombongan Kaesang ke Amerika Serikat ataupun tidak KPK akan mendalami keterangan tertulis dari Kaesang yang tadi kan Kaesang bilang kalau itu dia rebeng pesawat temannya ya kita nanti temannya bakal di jalan dikasih dulu kita lihat ya kita lihat apa benar begitu gitu ya kita konfirmasi pasti apaan Pak identitas temannya itu siapa? gak disebut detail siapa cuma nama gitu ya kita juga gak tau ini siapa nama ya Pak? ini siap aja ini siap aja ini siapnya tapi kita gak tau nih ini bener gak nama lengkapnya ini gitu siapa ini orang WNI, WNA atau apa gitu jadi dibilang pesawat punya siapa juga nanti kita konfirmasi lagi Saudara jet pribadi yang diduga digunakan Kaesang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan tahun 2021 jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km sedangkan kecepatannya ini mencapai 983 km per jam pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak bagaimana dengan harga sewanya? nah pesawat tipe Gulfstream G650 ini harga sewanya berkisar antara 17.000 hingga 19.750 dolar per jamnya harga sewa bervariasi tergantung dengan sejumlah faktor termasuk tipe pesawat 650 atau 650ER sementara itu Presiden Jokowi Dodo angkat bicara terkait putra bungsunya Kaesang Pangarap yang mengklarifikasi penggunaan jet pribadi ke Komisi Pemberantasan Korupsi Jokowi disini memberi respons singkat sehari setelah Kaesang mendatangi KPK untuk mengklarifikasi dan mengisi formulir penerimaan gratifikasi jet pribadi kata Jokowi seperti pernyataan sebelumnya seluruh warga negara Indonesia sama di mata hukum pernyataan terbaru Jokowi mengenai dugaan gratifikasi jet pribadi Kaesang disampaikan di sela acara di JCC Senayan, Jakarta pada hari Rabu pagi saya akan sudah menyampaikan semua warga negara sama di mata hukum ya itu aja usai Kaesang Pangarap memberi klarifikasi dan mengisi formulir penerimaan dugaan gratifikasi jet pribadi KPK membuka kemungkinan memanggil Presiden Jokowi Dodo Jokowi berpeluang dipanggil KPK karena Kaesang mengisi data sebagai anak penyelenggaran negara dalam formulir itu namun Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebut pemanggilan Jokowi ini baru sebatas kemungkinan bisa iya bisa tidak kata Pahala formulir disebut Kaesang melapor sebagai anak PN jadi gak ada urusan nama kakaknya kalau anak PN itu anak penyelenggaran negara ya berarti dengan ayahnya berarti ayahnya bakal dipanggil klarifikasi? belum tentu, belum tentu kita lihat lagi aja dulu kan kasih gua seminggu dong mikir gitu kan berarti ada kemungkinan pak? kalau belum tentu itu berarti ada kemungkinan? ya ada lah, namanya belum tentu kan bisa jadi iya bisa jadi enggak gitu tapi gak spekulasi lah yang gitu-gitu kan kita lihat aja gitu kalau memang perlu yang jelas ke siapa yang dibilang nebeng ya kita konfirmasi misalnya dan seterusnya lah kita lihat proses Saudara dugaan gratifikasi jad pribadi yang menyeret nama Kaesang ini sebetulnya bermula dari istrinya sendiri Erina Gudono pada akhir Agustus lalu Erina mengunggah foto jendela sebuah pesawat dengan tulisan USA here we go di akun media sosialnya tidak hanya itu ada foto-foto lain seperti roti seharga 400 ribu rupiah nah kemunculan foto ini bersamaan saat situasi di dalam negeri saat itu tengah ramai polemik revisi undang-undang pilkada publik pun ramai-ramai berupaya mencari tahu detil perjalanan Kaesang dan Erina termasuk siapa pemilik jad pribadi yang ditumpangi oleh Kaesang isu dugaan gratifikasi pun ikut menjadi bahan perbincangan dan inilah saudara foto-foto yang saat itu diunggah oleh Erina Gudono di saat ramai perihal peringatan darurat terkait revisi undang-undang pilkada terjadi di sejumlah daerah di Indonesia dari jendela ini pula lah warganet mulai menganalisis jika jendela itu bukan jendela pesawat komersial pada umumnya ada pula beberapa foto saat Kaesang dan Erina ini berada di Amerika Serikat dan sejak kemunculan foto-foto itu tadi saudara Kaesang banyak dicari oleh warganet lalu di awal September Kaesang pun terlihat di kantor DPP PSI namun Kaesang tidak memberikan komentar kepada wartawan yang menunggunya sejak sore hari waktu itu Kaesang tidak menjawab pertanyaan yang dilontarkan soal perjalanannya menggunakan jet pribadi nah kalau anda ingat saudara Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi pada beberapa waktu lalu juga sempat menyampaikan statement yang terlihat membela Kaesang dan juga Erina menurut Budi penggunaan jet pribadi ini wajar karena Erina sedang dalam kondisi mengandung 8 bulan sehingga tak mungkin menggunakan pesawat komersial biasa Budi Ari membantah adanya dugaan gratifikasi dalam perjalanan Kaesang dan Erina menggunakan jet pribadi menurut Budi Ari fasilitas jet pribadi milik teman Kaesang pasangan itu pun memanfaatkan jet pribadi karena Erina sedang mengandung sehingga tak mungkin menggunakan pesawat komersial biasa untuk bepergian sekarang kartu berada di tangan KPK KPK akan menganalisis laporan Kaesang soal nebeng jet pribadi apakah termasuk gratifikasi atau tidak jika ditetapkan adalah milik negara fasilitas akomodasi jet pribadi itu harus dikonversi menjadi uang yang nantinya uang itu akan disetorkan kekas negara KPK akan memproses laporan Kaesang dalam waktu paling lama 30 hari depan terima kasih selamat menikmati